Satu persatu, petugas Satwa PP Kabupaten Nebak mendatangi para pedagang yang berjualan di zona kuning. Petugas juga memeriksa identitas para pedagang dan para pedagang memilih untuk menertibkan dagangannya sendiri. Hal ini dilakukan petugas bahwa di jalur zona kuning dilarang berjualan. Para PKL hanya bisa berjualan pada pukul 16 sesuai peraturan perda. Zona kuning itu, dia boleh beroperasi atau berjualan mulai dari jam 4 hingga 8. Besok pagi jam 7 atau steril. Berarti kalau pagi sampai siang nggak boleh dijualan di sini? Nggak boleh. Terus yang ini sanksinya apa Pak? Sanksinya apa? Sanksinya untuk sementara ini kita ambil kategorinya saja. Ya, itu di arahan, membelurin lakur kami. Razia PKL akan terus dilakukan terutama di zonasi yang sudah ditentukan untuk tidak berjualan. Gunawan Teguh Kabupaten Nebak melaporkan untuk CTV Network.